Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya. Judia Leo, Sun Moon, dan Rising untuk beri dari tanggal 25 April sama dengan 1 Mei 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusulkan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. yang pertama ada kartu King of Cups, terus 3 koin, 10 cawan, The Empress, 3 pedang, The Lovers, 7 cawan, 9 pedang, dan temanya King of Wands. Oke, terus ada bottom of deck ada kartu King of Pentacles, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo Capricorn. Oke. Oh iya, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti, kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu King of Pentacles. Jadi artinya, Leo, dalam minggu ini, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget pikirannya ke dalam segi apa? Segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya, King of Pentacles. Jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keuangan, dalam pekerjaan, ataupun dalam keluarga yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu, Leo, untuk minggu ini. Ya, jadi kalian tuh lagi fokus banget pikirannya bagaimana caranya untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi yang terjadi dalam keuangan, pekerjaan, dan keluarga. Ya, dengan kartu King of Pentacles ini. Terus lihat di bawahnya di kartu Desan. Jadi artinya, beberapa dari kalian untuk minggu ini sepertinya akan mendapatkan sebuah kejelasan penting, teman-teman. Sebuah kejelasan baru akan muncul, ya, fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan. Jadi ada semacam kejelasan baru yang akan kamu dapatkan terutama mengenai apa? Mengenai kondisi keuangan, pekerjaan, dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi gunakan saja kejelasan tersebut untuk melangkah maju untuk mengambil keputusan yang lebih baik, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 3 tongkat dan The High Prestus. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian akhir-akhir ini sepertinya lagi berjuang sekali, ya. Lagi kerja keras banget 3 tongkat. Kartu ini melambangkan kerja keras. Jadi kalian itu lagi berusaha keras untuk mencapai tujuan dan target masing-masing. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk membangun keluarga, membangun bisnis, membangun keuangan, ya. Membangun karir, dan lain-lain. Jadi kalian itu lagi penuh dengan perjuangan. Lagi berjuang keras, ya. Bekerja keras ekstra untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Dan dengan kartu The High Prestus, mungkin selama ini kalian itu mampu untuk menggunakan feeling dan intuisi ketika ingin ketika ingin mewujudkan apapun yang kamu inginkan, ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir, nih. Oke, jadi intinya dengan kartu King of Pentacles, aku lihat memang untuk minggu ini kalian itu lebih fokus pikirannya ke dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan, ya. Oke, terus tema untuk bintang Leo dalam minggu ini adalah kartu King of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kartu King of Wands melambangkan seseorang yang punya semangat yang sangat tinggi, semangat mengebu-gebu untuk apa? Untuk mewujudkan ambisinya masing-masing. Jadi memang cukup bagus energinya. Jadi artinya, Leo, untuk minggu ini ya secara umum bisa dikatakan tiba-tiba kalian itu punya semangat tinggi, semangat yang sangat besar untuk mencapai tujuan dan target masing-masing, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, ya. Semangat tinggi untuk mencari pekerjaan yang baru, semangat tinggi untuk mewujudkan hubungan cinta yang lebih baik, dan lain-lain. Jadi intinya kalian itu penuh dengan semangat, punya semangat tinggi yang sangat besar, motivasi yang sangat besar untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik, ya. Oke? Dan ingat, tadi sini ada kartu King of Pentacles. Jadi artinya, beberapa dari kalian untuk minggu ini punya semangat tinggi untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Untuk reading kali ini, readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama, ada kartu King of Cups dan tiga koin, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces Scorpio Cancer. Jadi ceritanya, Leo, di awal minggu nanti, beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk membangun, nih, dengan kartu tiga koin. Kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu bangun secara perlahan-lahan. Misalnya mungkin kalian itu lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang, ya, membangun karir, dan lain-lain. Dan kalian itu akan membangunnya dengan menggunakan intuisimu sendiri, King of Cups. Jadi intuisimu tiba-tiba bisa lebih tajam, teman-teman, di awal minggu. Jadi tinggal digunakan saja intuisimu ketika ingin mengambil keputusan mengenai suatu hal yang sedang kamu bangun saat ini. Tiga koin, ya. Jadi apapun itu, pergunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya King of Wands. Jadi artinya di awal minggu, kalian itu punya semangat tinggi. Ya, motivasi yang sangat besar untuk apa? Untuk membangun sesuatu hal yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Tiga Pedang dan The Lovers. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang Gemini, ya. Jadi hati-hati, teman-teman, di awal minggu, beberapa dari kalian juga akan mengalami frustasi yang berlebihan ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi kalian itu mungkin akan dihadapkan ke dalam sebuah keputusan yang cukup penting, The Lovers. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mengambil keputusan, nih, mengenai karir, mengenai keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi mungkin di tengah jalan barangkali ada suatu hal yang menghalangimu Tiga Pedang ini. Jadi kalian itu akan merasa frustasi sendiri mengenai keputusan yang ingin kamu ambil ke depannya, ya. Ini akan terjadi di awal minggu, teman-teman. Jadi hati-hati. Dan perlu untuk ekstra bersabar, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 10 cawan dan The Empress. Jadi ceritanya memang di akhir minggu kalian itu lebih fokus untuk apa? Untuk merawat dan menjaga sesuatu hal yang sedang kamu lakukan saat ini di Empress. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi ingin merawat diri sendiri, ya. Merawat suatu hubungan cinta, merawat keluarga, merawat karir, dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu jaga dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Soalnya kalian itu lagi butuh kebahagiaan, teman-teman. 10 cawan, ya. Kartu ini melambatkan kebahagiaan. Ini yang kamu kejar di akhir minggu nanti. Jadi kalian itu lagi butuh kebahagiaan, lagi mengejar kebahagiaan tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara merawat dan menjaga sebaik mungkin apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, ya. Oke? Sesuai dengan tema utamamu, kartunya King of Wands. Jadi artinya di akhir minggu, tiba-tiba kalian itu punya semangat tinggi. Untuk apa? Untuk selalu menjaga dan merawat apapun yang kamu miliki, apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, teman-teman. Ya? Oke? Terus, di bawahnya ada kartu 7 cawan dan 9 pedang. Jadi hati-hati, Leo, beberapa dari kalian di akhir minggu juga sepertinya masih akan mengalami faktor ketidakjelasan 7 cawan. Mungkin ketidakjelasan tersebut sudah terjadi sebelah kangan ini dan masih akan terbawa energinya ke akhir minggu nanti. Misalnya mungkin ada faktor ketidakjelasan nih mengenai soal pekerjaan, soal keuangan, ataupun bahkan dalam hubungan cinta. Ya? Jadi ada hal-hal tertentu sifatnya belum jelas. Belum jelas kelihatan yang nantinya justru akan membuat dirimu itu merasa bimbang dan ragu ketika ingin mengambil keputusan yang tepat. Apalagi di sampingnya ada kartu 9 pedang. Jadi artinya kalian itu kepikiran terus. Ya? Mengenai masalah tersebut dikarenakan faktor ketidakjelasan. Jadi intinya ketidakjelasan tersebut nantinya akan membuat dirimu itu kepikiran terus. Ya? Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini akan terjadi nanti di akhir minggu. Ya? Jadi hati-hati. Kalau bisa selalu bersabar. Ya? Dan intinya dengan kartu King of Wands sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk minggu ini secara umum kalian itu punya semangat tinggi. Semangat yang sangat besar motivasi yang sangat besar untuk mewujudkan ambisi dan targetmu masing-masing. Memang cukup bagus energinya. Ya? Jadi kalian itu penuh dengan semangat. Ya? Punya motivasi yang sangat besar semangat yang sangat tinggi untuk mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Ya? Sebenarnya di akhir minggu aku lihat kan itu kalian itu lagi butuh kebahagiaan. Lagi mengejar kebahagiaan yang kamu inginkan selama ini 10 cawan. Ya? Oke? Jadi apapun itu kalau bisa usahakan tetap berpikir yang positif dan selalu semangat. Ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi disini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Ya? Jadi sebentar teman-teman. Oke? Oke. Oke. Yang pertama ada kartu ini. 5 koin. Oke. Dan satunya lagi ini. Knight of Swords. Oke. Cukup menarik energinya. Jadi ada 2 kartu ya. 5 koin dan Knight of Swords. Jadi untuk segi percintaan Leo untuk minggu ini bisa dikatakan beberapa dari kalian lagi mengalami rasa kekurangan nih dalam hubungan cinta. 5 koin. Ya? Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single ya. Untuk minggu ini sepertinya kalian itu lagi merasa kesepian. Ya? Merasa kurang diperhatikan oleh seseorang yang kamu sukai selama ini. Mungkin dalam hati kamu itu lagi naksir dengan seseorang. Ya? Akan tetapi mungkin dalam minggu ini sepertinya orang tersebut belum bisa memberikan kepastian kepada dirimu yang nantinya justru akan membuat kamu merasa kesepian. Terus bagian lain sepertinya kalian itu lagi mencari cinta yang baru akhir-akhir nih. Namun sepertinya belum berhasil. Ya? Jadi ada semacam merasa kesepian yang akan terjadi dalam dirimu, Leo. Untuk yang lagi single. Ya? Jadi memang perlu untuk ekstra bersabar. Sebenarnya kalian itu lagi merasa kesepian. Merasa kurang diperhatikan. Sementara dalam dirimu kalian itu lagi butuh cinta yang baru. Pasangan yang baru. Mungkin belum menemukan ya pasangan yang cocok buat dirimu selama ini. Jadi ada suatu hal yang merasa kamu itu merasa kesepian dalam minggu ini. Jadi perlu untuk hati-hati ya. Akan tetapi ingat tema utamamu kartunya King of Wands. Jadi artinya untuk minggu ini tetap ada semangat tinggi dalam dirimu untuk memulai lembaran cinta yang baru untuk mencari pasangan tepat ya untuk mendekati seseorang dan lain-lain. Walaupun memang di tengah jalan ada semacam faktor kesepian yang akan terjadi yang akan kamu alami dalam minggu ini. Ya? Terus bagian lagi couple hampir sama dengan kartu 5 coin sepertinya untuk minggu ini kalian itu merasa kurang diperhatikan. Ya? Merasa dicuekin oleh pasanganmu. Mungkin dikarenakan pasanganmu itu terlalu sibuk yang nantinya justru belum bisa memberikan perhatian ekstra kepada dirimu yang ujung-ujungnya akan membuat dirimu itu merasa kesepian. Merasa kurang diperhatikan 5 coin. Jadi hati-hati ya. Perlu ekstra bersabar. Dan di sampingnya lihat ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya dalam minggu ini ya bagian lagi couple kalian itu akan mengejar tujuanmu dengan menggunakan cara-cara yang dicerdas. Jadi kalian itu mampu berkomunikasi dengan sangat baik dengan pasangan. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu sampaikan. Mungkin kalian itu lagi mencari meminta kepastian dan kejelasan dari dia. Jadi perlu untuk bersabar. Terus bagian lain mungkin ada cara-cara yang lebih cerdas yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki hubungan diantara kalian berdua. Sesuai dengan tema utama kamu kartunya King of Wands. Jadi artinya untuk yang lagi couple dalam minggu ini kalian itu punya semangat tinggi. Semangat tinggi untuk selalu menjaga dan memelihara hubungan tersebut. Walaupun memang ada suatu hal yang membuat kamu kesepian dan membuat kamu itu kurang diperhatikan. 5 koin bagi yang lagi couple. Jadi apapun itu usahakan teman-teman selalu bersabar dan tetap berpikir yang positif. Oke teman-teman kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.